Halo assalamualaikum Selamat siang semuanya salam jumpa kembali bersama Mas Heri channel-channel yang membahas seputar dunia elektronik dan sound system Oke itu setuju semuanya sekian lama saya nggak ngonten ya lor kali ini saya akan mengulas lagi seputar dunia ke poweran wadah Oke untuk kali ini masih bersama power Black Widow 5000 Watt BTL ini produknya CKJ ya lor ini sebagian banyak orang banyak yang masih suka dengan power ini ya lor tapi kalau saya memang perlu memodif sedikit untuk memodif driver ini biar aman dan tidak cenderung panas untuk powernya ini langkah-langkahnya ya lor ini saya akan bagikan langkah-langkahnya biar aman ini untuk 18x2 begitu ya lor jadi yang pertama ini kita kita rubah dulu 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 ya lor untuk transistor driver nya ini ini menggunakan A1837 dan C94793 C97 C4793 dan A1837 untuk ini tetap ini memakai TIP31 lor terus untuk air gain air gainnya nah ini lor ini yang paling utama biasanya standarnya kan dia memakai 47k itu kalau menurut saya gainnya terlalu gede jadi untuk volume baru dibuka sedikit dia sudah 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 suara sudah lantang sekali tapi karena ini power BTL jadi menurut saya kita harus memodif air gainnya yang awal mulanya ya ini lor nah ini ada tiga biji ini ini sama yang ini yang 47k kita ganti dulu saya pernah memakai 33k itu masih sebenarnya ini ada selera selera kita masing-masing tapi lebih tepatnya di ganti dengan 27k ya lor itu lebih halus dalam arti kita membuka power meskipun mentok pun tetap aman enggak enggak terlalu kenceng lah istilahnya gitu nanti tergantung aksesorisnya kita menyesuaikan begitu lor terus untuk air basisnya nah ini air basis ini Hai nah saya biasanya memakai 56 Ohm Hai jangan 10 Ohm ya lor Hai Hai nah ini ini sudah aman saya memakai beberapa tahun aman lor 50 Ohm 50 Ohm 56 Ohm gitu lor tegangan yang saya gunakan ini 45 VAC dari trafo 45 VAC kalau temen-temen mau nah main aman ajalah dikasih 42 VAC ya enggak papa atau 40 atau 32 pun enggak papa lor meskipun 32 volt lor untuk 18 in suaranya masih oke masih nendang Hai begitu ya lor Oke kita operai dulu lor Hai ini servisan lor Hai kalau BTL Oh iya Jack ini kalau BTL jangan lupa diode nya pakai double lor Hai double jangan sekali-kali memakai satu dioda ini sangat berbahaya Hai gunakan dua dioda Hai Oke ini saya operai dulu lor nanti hasilnya kita tes dan kita cek sound oke 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 lor jadi untuk perakitan sudah selesai lor nah hasilnya seperti ini Ayo kita cek sound juga kita cek sound nanti kena copy Rack ini tak coba lagi intro-intronya Hai 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 kita tidak terus terlihat di luang sukses suaranya Kencang loran Wussi Terima kasih. Terima kasih. Untuk hasilnya adem lho, gak panas sama sekali. Ini adem, gak panas, cuma anget, anget, anget sedikit. Tapi tetap dikasih kipas dobel depan belakang, yang ini niup, ini nyedot dari sini ke sini ya lho, dibalik. Oke ya lho, jadi untuk hasil modifikasi seperti itu aja. Kalau teman-teman mau coba silahkan, seperti yang saya paparkan di video di depan tadi ya lho, yang dirubah hanya air gain dan transistor driver yang terakhir itu ya lho. Dan sama air basisnya. Maka power black window 5000 at ini akan adem, maksudnya gak terlalu panas. Dan tenaga pun juga masih oke lho. Terima kasih. Terima kasih.